Setelah dilakukan evaluasi dari pelaksanaan debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Jambi Putaran pertama, akhirnya KPU Kota bersama tim kedua paslon, Pan Waslu dan pihak kepolisian telah menyepakati beberapa poin aturan. Salah satunya adalah kedua tim pendukung dari masing-masing paslon yang berjumlah 150 orang, dilarang membawa atribut dukungan, baik berupa balon, sepanduk maupun barang lainnya yang debat pil wakil Jambi Putaran kedua. Selanjutnya yel-yel dukungan hanya boleh dilakukan ketika jeda debat. Selain itu selama paslon berbicara menjelaskan dalam debat, tim pendukung dilarang untuk membuat gaduh. Jika masih terjadi kegaduhan, moderator berhak memperingatkan langsung dari atas panggung. Jika masih gaduh maka tim koordinator dan pihak kepolisian langsung mengamankan pihak yang bersangkutan. Terakhir durasi dalam paparan untuk paslon juga akan dirubah. Ketua KPU Kota Jambi Wayne Arifin mengatakan, debat kedua ini akan dilaksanakan di Gedung Abadi Convention Center pada tanggal 20 April mendatang. Debat putaran kedua ini akan mengangkat tema tentang ekonomi, kesenjangan sosial dan penataan kawasan perkotaan. Pada debat kedua nanti itu tidak lagi membawa atribut, baik itu bendera atau balon tepuk ataupun yang lainnya. Jadi tim pendukung ini dengan jumlah yang sama 150 orang itu tidak lagi membawa balon tepuk. Kedua, iyal-iyal itu hanya boleh dilakukan ketika jeda. Jadi ketika jeda iklan itu baru boleh iyal-iyal, di luar itu tidak boleh ada iyal-iyal.